Pemirsa penerapan tilang manual terus digelar petugas kepolisian Satlantas, Jakarta Barat. Pagi tadi, puluhan pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas di jalur bus Transjakarta dan Mogot, Jakarta Barat terjaring Razia. Razia penerapan tilang manual terus digelar oleh petugas kepolisian Satlantas, Jakarta Barat. Melihat banyaknya pengendara roda 2 dan roda 4 yang berusaha kabur saat memasuki jalur bus Transjakarta. Melihat banyaknya pengendara roda 2 dan roda 4 yang berusaha kabur saat memasuki jalur bus Transjakarta. Saat melihat petugas polisi menggelar Razia, para pengendara motor sontak berputar arah untuk menghindari Razia tanpa memikirkan keselamatan. Petugas yang melihat banyaknya pengendara roda 2 yang berusaha kabur langsung menghampiri para pengendara hingga diberikan sanksi tilang manual di lokasi. Ada pula yang bersih tegang dengan petugas tak terima di tilang. Lewat jalur baswai melanggar. Nah, Mbak kenapa lewat? Terus diapain sama polisi? Perasanya seperti apa? Kalau sudah di tilang, ada rasa jera atau tidak? Bagaimana mas? Terjadi mana? Mas, kenapa lewat jalur baswai? Di apa tilang? Di tilang. Meski kerap menggelar Razia, tidak mengurangi nekanya para pengendara yang menerobos masuk ke jalur bus Transjakarta. Dengan berbagai alasan termasuk menghindari kemacetan di jalur arteri Jalan Daan Mogor yang hampir setiap hari dipadati kendaraan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, AINUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.